Intro Hai 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 guys bagaimana kabarnya hari ini Sobat Tribun Netizen Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Yang baru bergabung silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak tertinggal info terbaru dari kita nih Yang sudah bergabung silahkan bagikan video ini agar semua orang tahu kabar yang kita bawa hari ini ada kabar menarik Legenda bulu tangkis Indonesia Flandi Limpele menegaskan bahwa ia tidak pernah meminta jabatan pelatih utama ganda campuran di PBSI Dan menjelaskan kronologi bagaimana keputusan mundur dari pelatnas Flandi memberikan keterangan lengkap mengenai alasan keputusannya mundur dari pelatnas PBSI per 28 Februari 2023 lalu Kontras dengan pernyataan PBSI Peraih medali perunggu Olimpiade Athena 2004 itu menyadari bahwa dirinya tidak pernah ada kesempatan Untuk naik jabatan dari posisi pelatih pertama ke pelatih utama nomor ganda campuran Sejak awal direkrut Flandi paham bahwa tugasnya adalah untuk membina pemain muda di level pertama Apalagi menjadi pelatih nomor ganda campuran juga merupakan pengalaman baru baginya Setelah pernah menjadi pelatih ganda putra di Jepang, India, dan Malaysia Namun rasa rindu menghinggapi pelatih 49 tahun itu untuk merasakan kompetisi yang lebih sengit pada kalender BWF World Tour Sebagai informasi, sejak menjadi pelatih pertama ganda campuran Flandi memang lebih banyak mendampingi anak didiknya di turnamen level 3 BWF Seperti kelas International Challenge, International Series, serta beberapa turnamen junior Flandi tetap paham bahwa memang tidak ada ruang baginya untuk naik ke posisi pelatih utama Pada saat yang bersamaan, datanglah tawaran dari luar negeri untuk melatih dengan lingkup tugas yang lebih menantang Dan sesuai untuk mengobati kerinduan yang dirasakan pelatih asal Manado tersebut Awalnya karena saya menerima beberapa tawaran dari luar negeri untuk menjadi head coach pelatih kepala di nomor ganda Ucap Flandi Limpele seperti dikutip dari bolasport.com Jobdesknya memiliki tanggung jawab besar, maka tentu saja nilai kontrak juga mengikuti Saya sadar bahwa posisi saya adalah pelatih pertama dan saya tahu diri Bahwa di PBSI tidak ada ruang untuk saya naik ke pelatih utama Karena itu saya mengajukan resign secara lisan kepada PBSI di akhir bulan Desember 2022 Kata Flandi Limpele Etiket Flandi untuk mengundurkan diri pada akhir tahun lalu ternyata masih ditahan Menurut penuturan Flandi, PBSI memintanya untuk bertahan dan dijanjikan win-win solution Akan tetapi hingga memakan waktu sampai 2 bulan, justru tidak ada kejelasan yang diterima Flandi tentang nasibnya Saya diarahkan untuk bertahan dan menunggu dulu sambil dicari win-win solution Akhirnya saya mengikuti petunjuk tersebut dan menunggu sampai 2 bulan tetapi tidak ada kepastian solusi Hingga akhirnya saya memutuskan resign pada pertengahan Februari 2023 Tutur Flandi Limpele Flandi juga kembali menegaskan bahwa ia tidak pernah meminta posisi pelatih utama di ganda campuran PBSI Kombinasi rasa rindu atmosfer BWF World Tour dan hadirnya tawaran dari negara lain Membuat Flandi berencana mundur dengan baik-baik Tetapi justru ditahan dan malah sempat dalam situasi tidak jelas PBSI memang tidak pernah menjanjikan posisi pelatih utama Saya menerima pinangannya pada April 2022 untuk di posisi pelatih pertama Rasa rindu ke World Tour Series dan keinginan untuk naik kelas dan belajar lagi itulah yang membuat saya resign Dan saya tidak pernah meminta posisi pelatih utama kepada PBSI Karena sejak November 2022 sudah ada pinangan dari negara lain Kata Flandi menegaskan Dengan keputusan mundur ini Flandi Limpele hanya bertahan selama satu tahun di PBSI Setelah ini Flandi Limpele akan pindah melatih ke Hongkong Menjadi pelatih kepala tiga nomor sekaligus yakni nomor ganda putra ganda putri dan ganda campuran Nah itulah kabar menarik yang kami bawa hari ini buat sobat tribun netizen semua Jangan lupa dukung channel kami dengan membagikan video ini ke semua orang ya Agar kami terus bersemangat memberikan kabar bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya